Satu orang tua murid di Pangandaran dengan tegas akan terus mendesak pihak sekolah agar mencairkan tabungan yang mandek. Hal ini disampaikan Widiansyah satu orang tua yang anaknya baru lulus dari SD Negeri 2 Kondang Jajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, pada 2023. Jadi, saya MAH melihat sampai tanggal 5 Juli ini. Kalau masih belum ada kabar baik kita bakal nagih terus, Ujar Widiansyah dihubungi tribunjabar.id melalui WhatsApp, Senin, 3 Juli 2023. Siang, batas tanggal 5 Juli, karena dia ingin melihat hasil dari kinerja pemerintah daerah melalui tim khusus, Tim Sus, yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalah tabungan. Tim khusus ini dibentuknya sekitar 19 Juni 2023, katanya. Dua minggu itu dievaluasi oleh Bupati Pangandaran. Kalau misalkan hasilnya mengecewakan, ya gimana lagi, terus mendesak pihak SD, ucapnya. Selain mendesak pihak SD, dia bersama orang tua murid lainnya meminta pihak kepolisian dan Pemda untuk segera turun tangan menyelesaikan permasalah uang tabungan, jadi, jangan cari solusi ke orang tua murid. Mereka yang punya utang harus cepat bayar, kata Widiansyah, Masalah, permasalahan uang tabungan ini, lanjut dia, jangan sampai terkantung-kantung atau malah dilupakan. Karena, kita orang tua menunggu uang tabungan itu cair. Kasihanlah, buat kebutuhan anak sekolah lagi. Ujarnya, Widiansyah bersama orang tua lainnya pun mempertanyakan apa hasil kerja tim khusus dalam upaya penyelesaian uang tabungan murid ini. Ini kan, kita nggak ada, dikasih, kabar. Apalagi dari pihak sekolah, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!